Intro Manchester United Salah satu klub olahraga paling sukses dan bersejarah di dunia hari ini Dewan Direksinya mengumumkan bahwa mereka memulai proses untuk menjajaki alternatif strategis bagi klub Telah 17 tahun dibawa kepemilikan keluarga Glaciers Akhirnya keputusan untuk menjual Manchester United telah dibuat Keluarga Glaciers berencana untuk menjual Manchester United segera dan proses sudah berjalan Bagian dari proses ini Dewan akan mempertimbangkan semua alternatif strategis Termasuk investasi baru dalam klub, penjualan, atau transaksi lain yang melibatkan perusahaan Ini akan mencakup penilaian beberapa inisiatif untuk memperkuat klub Termasuk pembangunan kembali stadion, infrastruktur, dan perluasan operasi komersial klub dalam skala global Masing-masing dalam konteks meningkatkan kesuksesan segera panjang tim pria, wanita, akademi klub dan membawa manfaat bagi penggemar dan pemangku kepentingan lainnya Trump dan Joe Glaciers berkata Kekuatan Manchester United terletak pada semangat dan loyalitas komunitas global kami yang terdiri dari 1,1 miliar penggemar dan pengikut Saat kami berusaha untuk terus membangun sejarah dan kesuksesan klub, Dewan telah mengesahkan evaluasi strategi alternatif Kami akan mengevaluasi semua pilihan untuk memastikan bahwa kami melayani para penggemar kami dengan sebaik-baiknya Dan bahwa Manchester United memaksimalkan peluang pertumbuhan signifikan yang tersedia untuk klub saat ini dan masa depan Rhein Group akan bertindak sebagai penasihat keuangan eksklusif perusahaan Dan Latham & Watkins akan menjadi penasihat hukum perusahaan Rothschild & Co Bertindak sebagai penasihat keuangan eksklusif untuk pemegang saham keluarga Glaciers Jika Manchester United benar-benar akan mengganti ownership Siapakah yang cocok untuk menggantikan keluarga Glaciers? Apakah Elon Musk atau Sir Jim Radcliffe? Tulis pendapat kalian di kolom komentar